hi good evening youtube welcome to chico sering channel today i'm at pelka i'm at pelton canal you see here got one canal okay this area is around kalang way too hello tuna camera selamat petang saya sedang berada di tepi parit hahaha di tepi parit untuk apa fotografi burung cendet kalau orang Indonesia panggil cendet ataupun pentet di sini nih kalau petang-petang banyak burung cendet untuk kamu yang tidak tahu apa itu burung cendet ah bukan serindit Oke saya kasih Tengok saya ada saya ada ambil gambar dia saya ada foto itu burung saya baru juga ambil mereka ada di kawasan inilah di kawasan ini banyak lagi disini tadi saya tengok macam ada lima ekor jangan lupa klik like buat saya Oke saya kasih Tengok dia pilih gambar sama kau eh dia pilih gambar setengah oke ini adalah gambar burung cendet ini adalah burung cendet ataupun pentet ah kalau dalam bahasa Inggris dipanggil long tail shriek terima kasih sudah klik like buat saya ya setelah itu dia dipanggil eh long tail shriek ataupun burung cendet ekor panjang dia bertengkek di atas tuh pagar lah ini adalah burung cendet kalau kamu tengok dia punya itu mata pun sangat cantik dia hitam macam ada ada topeng di muka dia ya tolong saya share ini apa live stream kepada grup kamu ataupun rakan-rakan kamu supaya ramai yang boleh ikuti ini punya live stream lah ini adalah burung long tail shriek ini adalah burung long tail shriek biasa itu burung dia sampai jam kadang-kadang sampai jam 8 malam di sini sebab kalau sudah petang-petang begini biasa itu seperti cicak bengkarung ataupun itu apa macam lipas dia akan keluarlah jadi sebab itu itu burung dia akan pergi hunting itu insek selamat menikmati terima kasih dan ini adalah lokasi kalang way sebagaimana yang saya ada buat video baru-baru ini dan ini adalah kawasan tapak perkilangan dimana suatu saat nanti spot memburung saya ini dia akan hilanglah apabila sudah dibina bangunan-bangunan hilang di sini seperti mana yang kamu tengok di depan ini di depan ini sudah dibangun beberapa bangunan dan bangunan ini adalah bangunan kilang dan juga pejabat lah tapi kebanyakannya adalah kilang ok this is the location that I mentioned in my previous video at kalang way 2 soon this location will be built building and factory in this area so this place soon will be gone so my burning spot will be gone soon after they make a building and factory at this location ok ok saya bawa kamu jalan-jalan saya tidak menggunakan tripod saya tidak menggunakan gimbal saya menggunakan tripod saja jadi ini adalah lokasi tempat saya mengawati burung lah dan parit ini adalah parit pelten ataupun pelten kanal oh tidak goyang-goyang juga saya pakai tripod sini tripod yang biasa nah biasa itu burung kan dia akan hinggap di sini lah ini adalah kawasan mereka mencari makan kalau burung long strike long tail strike ini dia biasanya dia akan hinggap di atas pagar lah kalau menampak itu kan video dia tadi saya sempat apa ambil gambar ataupun saya sempat memotret burung ini di atas pagar dia berada berada di atas pagar ini burung tadi oleh kena sekarang sudah matahari sudah hampir tenggelam jadi dia pihak cahaya pun agak kurang sebab itu dia low light kalau kamu tengok saya punya ini foto pun ada titik-titik itu dipanggil noise so if you see my foto here a lot of noise just because now is already down at this location if you see the sunset is over there so that's why it's a low light in this location is not good for photography saya bagi tengok kamu itu burung disana dia hingga ada ada burung disana dia hingga I want to show you the bird the long tail strike the bird is approaching on the fence saya harap dia tidak terbang oh dia terbang the bird is flying the bird is flying away because I would like to approach the bird because this is the wild bird so when you are very close to them they will fly away karena ini adalah burung liar jadi kebiasaannya burung liar apabila kita cuba mendekati mereka mereka akan terbang dan di belakang saya ini pun ada pokok kamu nampak dia pun ada disini juga men Jika kamu baru di sini, sila mengikuti saluran saya dan tolong saya untuk menolong butang like. Dan selain burung cendet, di sini juga ada terdapat burung jalak kerbau. Dan burung jalak kerbau itu mereka ada di sana di atas rumput. Saya coba ambil foto dia. Agak susah mengambil sebabnya low light. Cahaya sekarang sudah cahaya matahari, sudah redup. Jadi untuk memfotografi burung-burung ini, dia agak susah lah. Terima kasih telah menonton! Kerana ia berlahan-lahan sekarang, tidak mudah untuk memfotografi lelaki. Tetapi saya tidak yakin saya dapat menggabungi lelaki atau tidak. Masuk susah mau tangkap gambar. Terima kasih telah menonton! 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 aquellos seperti telah menonton! tripod tapi sekarang saya dapat menggunakan, saya dapat mengambil gambar beberapa anjing yang disebut long tail shrek, oke saya akan ingin menunjukkan kepada anda gambar di sini, baiklah saya berbagi kepada anda gambar yang saya ambil baiklah ya ini adalah anjing, ini disebut long tail shrek lihat ini sangat cantik seorang yang cantik berbeza berbuka 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 indonesia panggilnya cendet atau pentet ini adalah borong pentet sangat cantik bagaimana untuk gambar, ok? kalau ok, klik like bagaimana dengan foto yang saya dapat meluncurkan? ini cantik jadi kalau cantik, jangan lupa klik like untuk saya, terima kasih bahasa inggris saya tidak sangat baik tetapi saya harap anda dapat memahami ini, ok, jangan risau, baik-baik saja tetapi ya, saya tidak risau tentang bahasa inggris saya kerana saya tahu, teman saya akan memahami semuanya akan memahami apa yang saya berbicara ok, bahasa inggrisnya ok ya, itu lah saya ini orang begitu lah tapi, tahu lah, maklum lah saya bukan sekolah tinggi saya cuma sampai tingkatan 5 saja my background my school background I'm not so high school I just only secondary 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 5 right my level is the secondary 5 so that's why my English not good hello, keluarga Reza dan Kela terima kasih baru hadir di channel saya sekarang saya sedang berada di lokasi tapak perkilangan maksudnya tempat ini suatu saat nanti akan dibangunkan gedung ataupun bangunan kilang nah, ini adalah tapak industri ini akan dibuat PT suatu saat nanti jadi tempat ini akan hilang jadi sebelum dia hilang saya, biasanya spot ini adalah spot yang saya suka untuk datang di sini untuk pergi mengamati burung dan di sini terdapat beberapa jenis burung seperti burung cendet burung jalak kerbau dan burung merpati ataupun burung darah dan di sini juga terdapat burung bangau dan banyak burung sebenarnya terdapat di sini jadi sebelum tempat ini dibangunkan kilang ataupun dibangunkan PT di sini jadi saya mengambil kesempatan untuk mengambil video memotret burung di sini jadi memang banyak kenangan lah tempat ini adalah tempat yang terbaik tempat ini adalah tempat yang terbaik kerana tempat ini sangat berhenti dengan tempat kerjalan saya dan kemudian tempat ini juga mempunyai banyak spesies lelaki terutama reading the long tail shark and then the jawang, minor and then common Myna rock pigeon and then also common Kingfisher di sini juga terdapat ciekakak Ataupun kalau dalam bahasa Melayu Dipanggil burung Raja Udang Dan ini adalah burung-burung Yang sempat saya Shoot tadi This is the bird That I'm able to shoot Or I'm able to photograph I want to share with you This This is the bird Okay, ini adalah burung yang sempat Saya shoot tadi Okay, ini adalah Burung cendet Ataupun burung pentet This is a long tail strike Alright It's a long tail strike Ini adalah burung Cendet Yes Yes it is Keluarga Reza Actually this place It's a beautiful place for me Because as you see This place There have a canal here This canal is the place Where I'm I'm Fishing Yeah This Canal Got many fish Especially Talapia The catfish And then Peacock bass Also have In this canal So It's a great memory To have opportunity To Spend time In this place Dan Adalah sangat Senang Saya berada disini Karena Saya bisa Apa Mengemati burung Dan Saya ada Meninggalkan Kenangan Disini Sini Buli pancing Banyak orang memancing Disini Yes We can go fishing Here Saya Kasih Tengok Kamu Tempat orang memancing Dan Sekarang Ini Sudah Hampir Gelap Karena Matahari Terbenam Disini Sekitar 730 So Now In this Location In singapore The Sundance Completely 730 PM Hello Thank you For Coming To My Live Streaming Please Help Me To Click The Like Button So It Will Help Me To Grow My Algorithms So People So I Means The Youtube Will Promote My Video To The Correct Viewers Especially People Who Like Birding Content Or Bird Photography Content So That's Why I Beg You To Help Me To Click The Like Button Nah Disini Juga Terdapat Bot Ataupun Perahu Petugas Yang Membersihkan Sungai This This Is Is The Bot For The Stop Or For The Cleaning This Canal Okay Now I Want To Show You People Fishing At This Area Okay At Here After The Ends Of The Canal We Can See The River So People Fishing At This Place Here Is Very Very Beautiful Sunset Tap K 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 ya bagus botnya bisa menikmati di sini dan mereka tidak risau untuk kehilangan karena yang Anda lihat di sana itu adalah kamera polis Anda lihat tiang, seperti tiang lampu adalah kamera polis jadi Anda harus berhati-hati di Singapura jika Anda ingin tahu di mana tempat Anda bisa menikmati Anda hanya melihat jalan Anda melihat jalan di sini jika jalan jalan warna seperti ini maksudnya tempat ini Anda bisa menikmati jadi di Singapura kalau kamu mau tahu lokasi sungai yang boleh memancing atau tidak kamu tengok DPRL kalau ini REL dia berwarna biru so maksudnya kamu boleh memancing tapi kalau DPRL berwarna hijau maksudnya dia di bawah dia warna hijau di atas pun warna hijau so it's mean itu lokasi tidak boleh memancing kamu boleh memancing juga curi-curi tapi tinggung-tinggung tapi tiada garanti kalau kamu kena komplain kamu akan kena saman sebanyak 5,000 so don't play-play don't play-play di sini in Singapura there is some canal or some some river you can go fishing it's mean you can fishing at that place so how to know that place you can fish fishing or not just see the rail okay if the rail just like this blue color so it's mean you can fishing if it's green or other colors so it's not allowed to fish right so I hope this information will useful for you but sayang ini lokasi karena apa saya bilang sayang sebab orang-orang pekerja asing yang memancing di sini mereka tidak menjaga kebersihan lokasi ini tengok banyak sampah kan banyak sampah di lampun dia orang buang di sini kasihan betul tempat tidak ada orang mau jaga tukar persia tapi ini basikal tidak dibuang ini basikal saya punya this is my basikal oke guys saya rasa sampai di sini itu saja dulu saya pilih live stream untuk petang ini terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi bersama saya di live stream kali ini dan terima kasih juga kepada rakan-rakan yang sudah bagi like oke i think i would like to end my live stream now oke i would like before that i would like to say thank you for you because i join my joining my live stream at this evening and then click the like button if you are new here don't forget to subscribe my channel thank you so much bye-bye good night see you bye-bye bye 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 Terima kasih.